Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Siti Solikatu Nadiro Hari ini saya akan mengajak kalian untuk berkeliling di Makam Sunan Giri Inggrisik Secara geografis, lokasi Makam Sunan Giri berada di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebumas Objek wisata religi Makam Sunan Giri terletak sekitar 4 km dari pusat Kota Ngrisik Lokasi Makam Sunan Giri dapat dicangkau dengan mudah oleh transportasi umum Dengan menggunakan kendaraan bermotor ditempu dengan jarak 2 km menuju arah selatan dari Kota Ngrisik yang berada di puncak Bukit Giri Komplek Makam ini tepatnya berada di puncak Bukit Giri dan berada di tengah-tengah Makam Keluarga Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu, Putri Raja Belambangan Menak Sembuyu Yang lahir pada tahun 1442 Masehi Di masa kecilnya, bernama Raden Paku atau Joko Samudro Kemudian diberi julukan Ainul Yakin oleh Sunan Ampel Atau Raden Rahmat yang tak lain adalah guru sekaligus pamannya sendiri Atau adik dari ayahnya Syekh Maulana Ishak Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi Dan dimakamkan di atas bukit dalam cungkup berarsitektur khas Jawa yang sangat unik Makam Sunan Giri terletak di Dusun Giri Gajah di Desa Giri Kecamatan Kebumas Berjarak 4 km dari pusat Kota Ngrisik Aspek ruang di dalam wisata makam Sunan Giri Adalah sistem lingkungan binaan terkecil yang sangat penting Terutama sebagian besar waktu manusia modern saat ini banyak dihabiskan di dalamnya Dalam arsitektur lingkungan dan perilaku Ruang diartikan sebagai suatu peta yang dibatasi oleh dinding dan atap Baik dari unsur yang permanen maupun tidak permanen Dalam kaitannya dengan manusia Hal yang penting dari pengaruh ruang terhadap perilaku manusia adalah fungsi atau pemakaian ruang tersebut Dimensi ruang pengguna makam Sunan Giri tidak bisa dibatasi secara fisik Karena masing-masing pengguna memiliki judgment area Yaitu batas non-fisik dari teritori ruang gerak pengguna Yang didasarkan pada batas pandangan, batas rasa, batas oleh panca indera Imajinasi dan keinginan masing-masing pengguna atas tujuan mereka melakukan aktivitas Berikut atraksi yang ada di makam Sunan Giri Ngrisik Yang pertama kompleks masjid makam Sunan Giri Luas lahan masjid Kedaton adalah 3000 meter persegi Dengan luas bangunan 1750 meter persegi Pada kompleks masjid terdapat ruang utama Mimbar, serambi, teras, tempat wudu, dan toilet Yang kedua kantor yayasan maku Di sebelah timur makam Sunan Giri Terdapat kantor yayasan makam Sunan Giri Yang bertugas sebagai pengelola kompleks makam Sunan Giri Ruang kantor yayasan makam Sunan Giri Ditempati oleh pengelola dan jarang peziarah menuju ruang tersebut Peziarah makam Sunan Giri terbagi atas empat kategori peziarah Yaitu peziarah dari mancanegara, peziarah umum, peziarah pelajar, dan peneliti atau studi Berikut ini adalah gambar pengunjung dan bangunan dari masa ke masa Terima kasih hebat Jalur menuju kompleks makam Selain makam utama Sunan Giri, pada kompleks makam Sunan Giri juga terdapat beberapa makam lainnya yang berada di sisi kanan dan kiri jalan menuju situs utama Peziara hanya dapat melihat makam dari luar pagar Pada jalur menuju makam utama terdapat pengemis yang meminta-minta Yang ketiga, makam utama Sunan Giri Lokasi makam utama Sunan Giri terletak di areal sebelah kiri Masjid Giri Kedaton dengan jumlah makam kurang lebih 300 makam Bentuknya terbuat dari batu hitam yang biasanya banyak digunakan untuk membuat candi atau areca di zaman kejayaan Hindu dan Buddha Terima kasih telah menonton! Kondisi makam Sunan Giri sendiri berada di dalam bangunan yang dihiasi banyak ornamen dengan motif sulur tanaman Pintu masuk makam dibuat rendah sehingga pengunjung harus merunduk agar tidak terbentur Hal ini disengaja sebagai penghormatan kepada Sunan Giri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya sudah berada di makam Sunan Giri bersih Lokasi makam Sunan Giri berada pada teras paling tinggi dan dikelilingi banyak makam lainnya Terima kasih telah menonton! 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 2 tahun wala masya Allah makasih ya pak yang keempat yaitu tempat oleh-oleh mulai dari pakaian muslim perlengkapan sholat buku-buku islam kitab suci, kurma alat-alat kesenian islam dan makanan khas kotang gresik dan yang terakhir stan PKL pada makam sunangiri terdapat stan PKL yang lokasinya dekat dengan kompleks makam stan PKL di makam sunangiri berjualan beraneka jenis makanan dan minuman seperti pentol khas gresik bakso, soto, rawon jenang ayas pudak, nasi krawu serta minuman legend selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih.